Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri beberkan kerenggangan hubungannya dengan Presiden Jokowi. Jika dilihat hubungan Mega dan Jokowi memang tidak seakrab dulu. Megawati yang merupakan Presiden RI kelima itu bahkan tidak segan melontarkan kritik dan pernyataan keras kepada mantan kadarnya tersebut. Putri Bung Karno itu mengaku tersinggung ketika Jokowi ingin berkuasa selama tiga periode. Loh enaknya lho dia ngomong gitu, saya sama Presiden baik-baik saja, memangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode atau karena saya katanya tidak mau memperpanjang? Loh saya tahu hukum kok. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Senin 5 Agustus 2024. Menurutnya, masa jabatan Presiden tiga periode dan seumur hidup sudah tidak berlaku lagi setelah ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dia mengaku hanya berbicara tentang kebenaran dan tidak ingin Republik Indonesia rusak karena upaya segelintir orang yang haus kekuasaan. Dan rusaknya oleh kalian sendiri, orang Indonesia yang sudah tidak merasa lagi yang namanya kita harus bergotong royong, harus kekeluargaan, tidak ada lagi yang namanya Bineka Tunggal Ika. Bagaimana? Ya terus kalian mau jadi apa? Elit saja. Wah kalau dibilang elit luar biasa. Tandas Megawati Di sisi lain, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mukhtar Ngabalin menyayangkan pernyataan Megawati soal Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Ali, pernyataan Megawati bahwa KPK sudah diobrak-abrik pada pemerintahan Presiden Jokowi bisa mengarah ke fitnah. Pernyataan itu berkaitan dengan pemeriksaan terhadap sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK beberapa waktu lalu. Megawati merasa pemeriksaan Hasto dibuat-buat dan lebih mengarah kepada politis ketimbang penegakan hukum. Ngabalin menegaskan KPK adalah institusi penegakan hukum di Indonesia sehingga tidak bisa diintervensi kekuasaan. Dia mengimbau seluruh pihak untuk memberi kepercayaan penuh kepada KPK apabila ada tokoh-tokoh tertentu yang tengah diselidiki. Terima kasih telah menonton!